Dia gak pikirin nasib kita Itu bajingan yang tolol Pernyataan Kroki Gerung yang menyebut Presiden Jokowi sebagai bajingan tolol Ternyata Membuat Tersinggung istana Melalui Muldoko sebagai KSP Menyatakan Bahwa Dia siap Bila perlu Akan melaporkan Kroki Gerung Ke Pihak penegak hukum Ya Apa itu? Istana akan melaporkan ke polisi ya Pak? Oh Ya Kalau perlu Muldoko akan laporkan Kan begitu Soal adanya laporan dari para pendukung Jokowi yang melaporkan Kroki Gerung Dengan pernyataannya yang menyebut Presiden Pajingan tolol Itu merupakan langkah yang tepat Ya sangat tepat Sangat tepat Dan Saya dukung sepenuhnya untuk itu Ada juga rencana Bahwa tanggal 10 nanti 10 ribu relawan Jokowi dari barikade 98 ini Melakukan akses demonstrasi Dan pencetannya menangkap Pak Roki Pak Sepanjang itu Mengikuti aturan Kalau tidak mengikuti aturan Jangan dilakukan Akan menimbulkan persoalan baru Demo tandingan yang Disebut-sebut Akan dilaksanakan 10 Agustus mendatang Yang mendesak Agar Roki Gerung ditangkap Menurut Muldoko Bisa saja dilakukan Tetapi Kalau Akan menimbulkan persoalan baru Sebaiknya Tidak Serahkan kepada aparat penegak hukum Untuk mengambil langkah-langkah yang tegas Seperti apa Pernyataan Roki Gerung Yang menyebut Presiden Jokowi sebagai Panjangan tolong Dia memikirkan nasibnya sendiri Dia tidak pikirkan nasib kita Itu Bajingan yang tolong Kalau dia bajingan pintar Dia mau terima berdebat dengan Jumur Hidayat Tapi bajingan tolong itu Sekaligus bajingan yang pengecut Acai Jadi dia hanya memikirkan Nasibnya sendiri Bukan nasib bangsanya Kata Roki Gerung Begitu Jokowi Kehilangan Kekuasanya Dia jadi rakyat biasa Tidak ada yang peduli nanti Tetapi Ambisi Jokowi Adalah mempertahankan Legasinya Dia masih pergi ke Cina Buat nawarin IKN Dia masih mundur-mandir Dari satu Kualisi ke kualisi yang lain Untuk mencari Kejelasan nasibnya Dia memikirkan Nasibnya sendiri Apa sih maksud Dan makna Dari bajingan Terutama bajingan tolong Ada yang bisa Menjelaskan Pahami dulu artinya Kita dapetin Banyak bahan-bahan Yang begini Kita masih sering mendengar Ucapan berdada misuh Alias mengumpat Kata-kata yang digunakan Sangat kasar Yang melukai hati orang lain Oke Kita langsung saja nih Bajingan itu apa sih Bajingan itu Sebutan untuk Profesi pengendali Atau pengembudi Gerobak sapi Itu Bajingan Jadi Bajingan itu Apa Bajingan Dia adalah Sopir Gerobak sapi Nah Kalau Bajingan Tolol itu sendiri Apa Artinya Dia sedang berbicara Bagaimana Seorang Sopir Sopir Pengembudi Gerobak sapi Itu Dia bisa jadi Tolol Biasa jadi pintar Kita mulai bisa Menganalogikan Ini adalah Sebuah analogi Bahwa dia sedang Mengendalikan Rakyat Indonesia Dia Sopirnya Rakyat Indonesia Jangan Tolol Negeri ini Terlalu besar Untuk dipimpin Oleh seorang Pemimpin Yang Tolol Kan kurang lebih Begitu Interpretasi Raky Gerung Itu Anda harus Jadi Bajingan Yang pintar Anda harus Jadi Pengembudi Gerobak Yang Piawai Dengarkan Rakyat Kan Begitu Selamat Pagi Dan Terima kasih Atas Kehadiran Bapak Ibu Sekalian Dalam Acara Di pagi Hari ini Saya Tahu Bapak Bapak Semua Sudah Banyak Yang Berinvestasi Di Indonesia Dan Mungkin Sebagian Juga Belum Sebelumnya Para pendukung Jokowi Sudah Melaporkan Rakyat Gerung Kepihak Polisian Tinggal Kita Menunggu Bagaimana Prosesnya Jadi Kalau Dia berani Mengatakan Jokowi Bagingan Tolong Bagingan Pengecut Saya Lebih Cocok Mengatakan Ya Raky Gerung Sebagai Bagingan Sampah Yang Sebetulnya Tidak ada Apa-apanya Apakah Dia tidak Melihat Bagaimana Jokowi Rosso Ke Daerah Daerah Ribuan Puluhan Orang Rakyat Menyambutnya Di jalan-jalan Pernah Nggak Kita Lihat Raky Gerung Datang Safari Menjadi Pembicara Di kampung Dimanapun Kemudian Disabut Oleh Dibuat Orang Apalagi Misalnya Puluhan Dibuat Nggak Ada Cuma Segelintir Orang Pada Pendukungnya Yang Lebih Senang Raky Gerung Diberikan Keputangan Dalam Porum Porum Nggak Ada Jadi Nggak Bisa Raky Gerung Membandingkan Dibinya Dengan Jokowi Kemudian Dia Bercuma Meredakan Jokowi Nah Kalau Dia Memprovokasi Beberapa Pihak Untuk Melakukan Aksi Sebagai Manajang Dakuan 98 Saat Membulikan Suharto Kami Ini Bagian 98 Ingin Memberi Kesaksian Bahwa Dia Berada Di Bahasa Demokrasia Tapi Dia Tidak Pernah Berdarah Dia Tidak Pernah Berkeringat Untuk Menunjukkan Sikap Frontal Kontron Terhadap Kekuasaan Orde Baru Mereka Ini Sebagai Lobis Sebetulnya Saat Itu Berada Di Prodem Tapi Lobis Juga Ada Kekuasaan Jadi Propiger Tidak Memiliki Keringat Dan Berdarah Kedepan Siapapun Akan Jadi Presiden Tidak Boleh Disebut Dan Disamakan Secara Sembarangan Apakah Itu Prabowo Apakah Itu Ganjar Apakah Itu Anis Tidak Boleh Disebut Sebagai Bajingan Tolong Bajingan Bodoh Jika Ganjar Yang Terpilih Tidak Boleh Ada Satu Manusia Pun Yang Dengan Mudah Bisa Menghinakan Ganjar Sebagai Presiden Dengan Kalimat Ganjar Sebagai Bajingan Tolong Dan Bajingan Pengecut Jika Prabowo Sebagai Presiden Sama Juga Jadi Kami Tidak Sekedar Membela Marwah Presiden Jokowi Tapi Ini Adalah Marwah Siapapun Kepala Negara Kami Sedang Kampanye Untuk Negeri Tapi Mencuri Untuk Diri Sendiri Cuak Diri